Masya Allah Alhamdulillah nih Panenan kompos Kita sore hari ini teman-teman Dapet lumayan banyak Tapi ini masalahnya nih teman-teman Ada banyak binatang kayak gini nih Nah nih dia Iya nih Ini tuh kalau di tanaman kecil Dia bisa makanin ya Nini Apalagi kayak kita baru pindah tanam gitu ya Nini Bermasalah banget nih mereka nih Ya gini lah Kalau misalkan menanam organik Pasti banyak aja binatang pengurainya Kadang binatang pengurai dari Sayuran itu juga bisa berdampak buruk juga Untuk tanaman kita ya Nini Kalau yang tanamannya masih kecil Betul Halo assalamualaikum teman tanam Selamat datang kembali di kebun organik Nini Untuk teman-teman yang baru datang berkunjung ke channel kami Selamat datang Jangan lupa mohon bantuan like, komen, dan subscribe-nya ya Sore menjelang maghrib nih disini Nini lagi tumbuk-tumbuk Cangkang telur nih teman-teman Ini Masya Allah kita punya cangkang telur sampai sepenuh ini ya Nini ya Ini hasil dari limbah dapur Nini dan ada juga dari tetangga nih teman-teman Tetangga udah pada tahun Nini tuh nanam sayur organik Suka ada tetangga yang anterin sampai satu kantong plastik Ini alhamdulillah banget Ini udah dihancur-hancur ini teman-teman Iya tinggal ngehalusin aja jadiin bubuk Biar lebih cepet menyerap Jadi kalau cangkang telur ini Kalau pas musim hujan Biasanya kita tuh kasihnya ditabur ya Nini ya Kalau musim panas tuh juga bisa teman-teman Untuk cangkang telur dicampur di air dulu ya Nini ya Biasanya campur di ember Baru di disiram ke tanaman-tanaman Sudah halus kita simpen disini Persediaannya emang udah habis ya Nini ya Cangkang telur ya Semarin kan habis kita tabur Lagi hujan teh Sampai bersih Kita bikin lagi Dari waktu yang sempet Kalau cangkang telur nih Kita tuh numbuknya pas banget Kalau lagi santai-santai Kalau pas lagi riwut tuh cari yang lain Kalau lagi buru-buru mau nanem Ini tuh kalau Kita udah lumayan santai Ini ada apa nih maaf Terima kasih telah menonton! 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 ini yang udah Nen saring ya Nen iya udah diayak ini pakai ini teman-teman ayakannya ini sisa yang kasarnya kita ulangin lagi biar hubung kita bikin yang gak dibulak-balik jadi masih banyak yang kasar pinatangnya tadi pinatang ngkuk kalau kita nyebutnya ngkuk ya kalau bahasa itu tuh apa ya Nen urrep kalau itu mah itu bisa buat makanan ayam Nen iya dibuat ayam buat ikan malah ada yang itu loh Nen membudidayakannya kalau beli mah dipakai buat dibuat pupuk dibuat pupuk tepung urep apa urep gitu namanya kita kan nyebutnya ngkuk banyak banget tadi disini tuh banyak banget ini udah ada yang basahnya ya Nen mengurai lembab pertama kali ngeliat pinatang itu tuh sampai kaget banget tau Nen tapi sekarang udah biasa kalau di tempat kompos terus dia suka muncul ini mah kecil ya tadi mah banyak yang gede-gede ini dia nih teman-teman ada yang gede-gede banyak tadi mana dia udah pada ke bawah kalau biarin biar dia biar dia menguraikan banyak banget insyaallah alhamdulillah nih panenan kompos kita sore hari ini teman-teman dapet lumayan banyak tapi ini masalahnya nih teman-teman nih ada banyak binatang kayak gini nih ini tuh kalau di tanaman kecil dia bisa makanin ya Nen ya apalagi kayak kita baru pindah tanam gitu ya Nen ya bermasalah banget nih mereka nih ya ginilah kalau misalkan menanam organik pasti banyak aja binatang pengurainya kadang binatang pengurai dari sayuran itu juga bisa berdampak buruk juga untuk tanaman kita ya Nen ya kalau yang tanamannya masih kecil tapi yang memang organik itu hidupnya berdampingan dengan pengurain nih binatang-binatang kayak gini nih makanya kadang kalau misalkan mau dipakai nih kalau misalkan teteh nih di rumah kan punya beberapa satu bak kompos juga nih teman-teman kadang kalau mau dipakai teteh jemur dulu Nen iya jemur dulu kayak satu karena kan teteh kan kalau di rumah belum banyak tanamannya kayak satu pot dulu teteh jemur diginiin ntar binatang gininya pada pergi nih mana nih dia nih iya nih malah kadang suka ada kayak anak-anak kecoa juga Nen iya anak kecoa kalau kecoa mending larinya gencer iya banyak binatang-binatang dari itu dari hasil sampah di pekarangan bisa menghasilkan ini nih dia bisa menghasilkan kompos lumayan banyak nih teman-teman insyaallah ini nih nih di tempatnya teteh yang banyak banget bingung sampai bingung kalau ini apa dari buah ini dia matanya buah makin ditaruhin sampah buah makin banyak dia bukan makin pergi ini nih nih selamat menikmati selesai panen kompos pindah tanam ini teman-teman monstera ini cantik banget tapi kalau disini terlalu besar dia menghalangi sayuran sedangkan tanaman sayur itu butuh penyinaran matahari yang cukup jadi ini mau ditanam di pot aja masya Allah cancik banget ya pada masanya kita jual ini bisa ratusan ribu karena pada awal pandemi kita sempat jual tanaman hias online teman-teman ini tuh yang monstera salah satu yang paling best seller rapi teman-teman cantik banget masya Allah selesai teman-teman aktivitas kita hari ini mulai dari menghaluskan cangkang telur panen kompos yang masya Allah sama kita pindah tanam pohon monstera alhamdulillah selesai teman-teman kita aktivitas hari hari ini dari mulai mencacah telur panen kompos dan pindah tanam si cantik ini yuk teman-teman kita menanam menanam itu indah loh dan pastinya sangat bermanfaat selamat menikmati